Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adi Jaya Rahmat Oke kawan-kawan gimana kabarnya Semoga berada di lindungan Allah SWT ya Gimana teman-teman Hari ini kita mau ngambil nangka muda ya Oke teman-teman Let's go Jadi gak dipanjat ya Jadi ini caranya Pake ini dikait aja pake gantar ya Terima kasih Jadi kawan Adi Jaya Rahmat Kita mau metrik nangka muda itu ya Kita Ini aja Pake bambu ya Lebih gampang Ambil nangka muda Emang gak bisa manjat bang? Bisa Tapi nanggung ini Buahnya cuma satu Terima kasih jatuh berhasil berhasil ini dia teman-teman bangka muda ya banyak sekali manfaatnya ya teman-teman makanan yang menyehatkan ya taruh dulu gini ya ini mau diolah ya teman-teman ya halo Teteh saya lihat sini dari mana Teteh Teteh oke ini teman-teman ya oke tuh ya tesok pakai kayu ya itu mau diapain bang mau dikopas dulu duh nangka itu ada manfaatnya enggak abang nggak tahu kan manfaat nangka ya apa manfaatnya nangka itu selain enak dimakan ternyata dia banyak mengandung vitamin terus bisa dijadikan obat iya salah satunya untuk mencegah kanker usus terus menurunkan kolesterol selama ini kan kita nggak tahu tuh nangka kekhasiatnya apa aja ternyata bisa mencegah kanker usus ya bang ya kita kan main makan makan aja nggak tahu manfaatnya iya iya teman-teman inilah dia proses pembuatannya ya nangka mudanya dipotong-potong tuh potong-potong ini aneh motongnya kayak gini kita kasih tahu ya manfaat nangka muda nih biar teman-teman pada tahu nangka muda itu dikonsumsi untuk untuk menurunkan berat badan ya nangka muda memiliki kalori yang jauh lebih rendah dibanding nasi tetapi bisa membuat perut jauh lebih kenyang hal ini bisa diperoleh karena kandungan serat dan air yang sangat tinggi di dalamnya hal ini bisa sangat membantu dalam menurunkan berat badan ya teman-teman teman-teman terutama ketika menkonsumsinya dalam jumlah besar jadi iya kita tuh pengen diet makan nangka aja jangan makan nasi ya terus manfaat yang kedua itu selain yang pertama kan tadi bisa untuk menurunkan berat badan terus yang kedua itu bisa menguatkan tulang ternyata ya teman-teman ya kita kan nggak tahu nih kalau nangka itu bisa untuk tulang buat nangka yang mengandung kalsium kalsium dikenal ampuh untuk menguatkan tulang lain itu kandungan vitamin C dan magnesiumnya juga bisa tingkatkan penyirapan kalsium sehingga bisa menjaga tulang dan gigi tetap kuat biar giginya kuat tuh makan nangka tulangnya kuat giginya kuat makan nangka yang banyak ya teman-teman kita nggak usah beli ada di hutan terus manfaat selanjutnya adalah untuk memperbaiki sistem pencernaan buah nangka memiliki manfaat dalam memperbaiki sistem pencernaan berbakat kandungan serat nah butris ini memiliki peranan penting dalam melancarkan sistem pencernaan ya pemersa dan menghindari sembelit udah ya kita segitu aja dulu temen-temen ini mau dimasak Oke teman-teman manfaat selanjutnya bisa menyembuhkan insomnia ya Sulit tidur di malam hari teman-teman Baiknya Anda coba konsumsi buah nangka Baik nangka muda atau buah nangka yang sudah matang Kayak akan magnesium ya teman-teman Magnesium merupakan mineral alami yang bisa mengatur tingkat neurotransmitter dalam tubuh Sehingga Anda bisa tidur dengan baik dan lebih nyenyak Jadi begitu teman-teman ya Jadi teman-teman ini untuk dikonsumsi biasa saja di rumah ya Bukan buat dipadang-padang itu bukan ya teman-teman ya Cara ini cara mengirisnya juga salah-salannya Gak apa-apa seperti ini ya Yang penting kita mengambil manfaatnya ya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat ya Salam dari Ade Jaya Rahmat ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh